Peran strategis dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum kami menutup rapat paripurna hari ini, Kami ulangi. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrobilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Merdeka. Ya pemirsa itu tadi, pernyataan disampaikan oleh Ketua DPR Puan Marani yang menyatakan rapat paripurna pada hari ini yang berlangsung di gedung DPR menyetujui Jenderal TNI Agus Subianto menjadi calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 November 2023. Sebagai informasi pemirsa, Agus Subianto merupakan jebolan Akademi Militer di tahun 1991 dari Infantri Komando Pasokan Khusus Kopassus. Agus Subianto lahir 5 Agustus 1967, mengawal karirnya dengan menjabat sebagai Kasih Op Sektor A di Timur-Timur. Jenderal TNI Agus Subianto juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Disitulah kemudian Jenderal Agus Subianto menjabat sebagai Dandim di era Wali Kota Solo dijabat oleh Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, pemirsa Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia mengajukan nama Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Pengusulan nama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR dilakukannya satu pekan setelah Jokowi melantik Agus Subianto sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Yang ini adalah suasana di rapat paripunan DPR pasca disetujuinya Jenderal TNI Agus Subianto menjadi calon Panglima TNI, menggantikan laksamana Yudho Margono. Kita lihat sejumlah anggota DPR silih berganti untuk mengajukan sua foto bersama dengan Jenderal TNI Agus Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.